Yo guys welcome back, balik lagi sama gue disini dan di video kali ini gue bakalan nge-review salah satu kapal paling maha saat ini mengalahkan si CN4 yang seharga 20 ribu gol guys ya Jadi memang ini kapal kapal baru dari Rusia harganya 25 ribu gol, kelasnya cruiser atau apa gitu gue lupa lagi ya Dan disini pun gue belum beli ya, itu namanya kapal RF Project ya, dari namanya aja udah RF berarti dia dari Rusia guys Nah kita langsung aja di shop, jadi memang ini kapal ada di shop ya Kita bisa beli bebas jadinya kalau di shop, dan dia harganya 25 ribu gol, nah ini dia Nah dia disini ternyata kelasnya destroyer dan epic guys, harganya 25 ribu gol, apa? 25 ribu gol maksudnya itu mahal banget, bahkan lebih mahal dari CN4 ya Disini kalau kita lihat dia punya durability di angka 29 ribu, ini bawaan ya Dan speednya 21,4, manuvernya 8,6 dan ya standar ya Dan disini dia punya 4 slot rudal, kali 1 nya 2, slot kali 2 nya 1 guys ya Kalau gak salah dulu kapal ini tuh sebelum rilis di shop dan masih NPC ya, masih NPC tuh masih cuman buat dipake, cuman buat doang yang pake ya Ini kapal tuh punya 7 rudal kalau gak salah, tapi kenapa pas rilis dengan harga yang mahal kok jadi 4 ya? Padahal gue seneng banget kalau dia bener-bener punya 7 rudal gitu guys ya Bakalan spam banget, langit-langit penuh dengan rudal gitu kalau beneran 7 rudal ya Tapi gak apa-apa, disini sih gue juga penasaran apa yang bikin spesial dari kapal ini Sampai-sampai harganya tuh 25 ribu gol gitu guys ya Gue juga heran kenapa ini kapal bisa lebih mahal dari CN4 Apakah yang spesial di si kapal ini tuh apanya gitu ya? Gue juga bingung gitu Dan mungkin temen-temen juga nanti biar gak salah beli ataupun nyesel di kemudian hari Jadi, karena apa ya? Rugi juga gitu ya kalau siapa nyesel belinya Karena mahal harganya, guys ya lebih mahal dari Feliki, CN4, dan juga yang lain-lainnya Oke, disini kita langsung beli aja Set, 25 ribu gol ya Oke, 25 ribu gol, langsung ilang Gol gue langsung turun ke 59 ribu ya Dan by the way, ini belum upgrade ya Kita coba upgrade dulu temen-temen ya Kita beli dulu point up-nya Kita beli dulu saja yang banyak Oke, atau mungkin jangan dulu di-upgrade kali ya Nah, kita reviewnya jangan dulu di-upgrade ya Mungkin nanti next video kita full-upgrade ya Oke, biar gak malah-mah kita langsung saja Di map artik aja lah kita coba ya Jadi, kenapa disini gue reviewnya di offline? Karena di Alphates tuh memang player-nya cuma sedikit Bahkan sekarang tuh dibatasin cuma 150 player yang di Alphates Jadi, itu bakal susah banget untuk main mode online ya Oke, jadi bentukannya kayak gini ya Dia kapal destroyer Dan kalau kita lihat disini memang rudal-rudnya tuh Kita taruh di depan semuanya Panjang lonjong segitiga gini ya Bentuk segitiga gini tuh guys ya Bentuknya kayak gini nih Kayak logo Astrom Segitiga, cuma ini bentuknya agak panjang aja Oke Ini untuk bawaannya ya Masih stock Masih gak ada yang di-upgrade Dan untuk menurut gue Kalau gue lihat sih ini belok-beloknya dia lumayan agak berat Kalau dibandingkan zoom mod dengan kelas yang sama Dua apa namanya destroyer Zoom mod tentu lebih ringan ya Kita coba test speed Tadi kita lihat di datanya dia 21 Kalo di gameplaynya dia 20 Ini ya lumayan lah ya Untuk kelas destroyer dan ini juga belum di full up ya Masih polosan Dan dia disini full S500 Kita keluarkan aja Kayak C96 Menurut gue Menurut gue sih Rasanya-rasanya pake kapal ini kayak CGE guys Dari kombinasi itemnya pun mirip banget sama CGE Oh sakit banget ya Mirip banget sama CGE sih Kalo gue rasain ya Cuma bedanya kalo CGE cruiser kan ya Kalo ini destroyer Tapi dia Gak Apa ya namanya Agak berat sih menurut gue Untuk belok-beloknya Kayaknya memang tipikal kapal Rusia tuh Untuk manuver Rata-rata berat ya Untuk kelas destroyernya gak seringan Destroyer Amerika gitu Atau cuma perasaan gue doang ya Oke Nah sama kapalnya Cuma yang gue hera tuh kenapa Item rudanya tuh S500 semua ya Bingung gue juga guys Udah Harganya mahal Tapi dikasihnya S500 Bawaannya loh Semuanya S500 semuanya guys Gue heran loh Padahal ini harga Bener-bener lebih mahal dari C4 Terusnya dikasih Salah satu yang spesial gitu ya Atau bisa kasih item yang mahal Sekalipun Kalo cuma S500 Kayaknya Apa gitu Dan gue ngerasanya ini Kayak bawa Atau pake kapal CGE Gak aja gitu ya Gak belum Sejauh ini gue belum menemukan Titik spesialnya Dimana gitu ya Oke Dan ya Gue ngerasainya ini Kayak kapal yang Sama dengan Kapal yang dijual Pake dollar gitu Mungkin bedanya dia Premium aja guys Bisa dapet tambahan dollar dan XP Eh XP dan dollar Eh gold sama dollar maksudnya Tapi overall ini Gak beda jauh Serusan Gue yakin banget sih Orang yang Beli ini Apalagi goldnya pas-pasan Bakalan nyesel banget Beli kapal ini Menurut gue ya Karena Jujur aja sih guys Ini Gue ngerasainya Sama Gak beda jauh Sama kayak CGX Pakainya Sama-sama 4 slot rudal 2 slot cannon Gitu ya Gak ada yang spesial Atau mungkin RDP yang di lock Gak ada eh RDP yang di lock tuh Ada gak sih Kalo gak salah Tapi untuk itemnya Ini cuman mainin Cannon sama rudal Doang gitu ya Sama kayak CGX Sama-sama 4 slot juga Rudalnya ya Dari speed pun dia Ya kalo speed Menurut gue udah oke lah Tinggal di upgrade aja kan Ini karena belum full upgrade aja Gitu ya Oke kita panjuin aja Biar cepet lah ya Speednya Lumayan sih 20 net Cuman agak berat doang sih Ini kapal Gue ngerasainya agak berat Hehehe gue nembang apa Gue kira tuh bakal dikasih Rudal yang dijual sama Pake gold gitu Kayak Bulafak Itu mahal-mahal ya Itu Sebenernya agak Agama Apa namanya Sokel lah Terbayar ke Dengan item yang mahalnya Kayak Bulafak Kayak itu mahal ya Tapi ini udah ditaruhnya S500 Gue juga heran ya Oke Sebenernya sih ini Gak berada jauh sih Sama CGX sih Gue ngerasanya CGXnya 70 juta ya Ini 25 ribu gue Wits kok ilang Oke Belum juga Ini armat sih Gue kurang suka Sebenernya armat Oke nah selesai ya Oke kita masih Sekali aja Dah keliatan banget Dan Yah menurut gue sih Feeling yang gue rasain Pake kapal ini Gak beda jauh Sama si CGX21 Temen-temen Yang mana CGX21 Nah ini dia Rasa-rasanya tuh Sama kayak Pake kapal ini aja Sama-sama 4 slot rudal 2 slot cannon Gitu ya Mungkin beda-beda tipis lah ya Tapi untuk Cara pakenya sama gitu 4 slot rudal Sama 2 slot cannon Gue juga heran ini Yang bikin mahalnya apa gitu guys Ini dia punya Oh dia punya 1 Air di pesan gelok itu S400 Sama Mirip yang ada di RFstrom Tapi Kalo cuman punya ini doang Kenapa harus dijual Mahal bang gitu 25.000 gol ya RFstrom juga yang pake S500 Eh S400 juga gak semahal itu Ibaratnya kan Ini gue bingung sih Yang bikin mahalnya tuh Apa Dan gue belum menemukan Titik spesial Yang memang Kapal ini layak Dikasih harga 25.000 gol Sejauh ini gue Menemukan hal itu Dan ini semua juga mirip Sama CGE Bahkan CGE Menurut gue lebih enak Karena CGE punya auto cannon Ini gak punya smart sekali Agak Mengkhawatirkan sekali Untuk kapal yang satu ini Dan menurut gue Ini terlalu over price ya Kalo disuruh milih Kapal premium Destroyer Dibanding jumpa Gue tentu lebih feel jumpa Atau bisa ambil Veliki Itu lebih enak Dan Veliki menurut gue Masih The best banget sih Apalagi itu di meta sekarang Karena Veliki itu Kombinasi bener-bener lengkap banget Rudal Torpedo Air defense itu Mantul parah Dan ini Menurut gue Sangat-sangat over price Semoga kedepannya ini Harganya di balancing lagi Karena ini menurut gue Opini gue pribadi Ini terlalu mahal Untuk sekelas kapal destroyer Dengan item yang diberikan Kayak gini B aja Menurut gue Sama aja kayak CGE Dan gue Saran dari gue guys Kalian Jangan lah beli kapal ini ya Apalagi yang golnya Pas-pasan ya Nanti kalian menyesal sendiri Mending ambil aja CN4 ya Itu menurut gue Lebih worth it Atau kalau kalian memang Sukanya Crusher atau destroyer Ambil Veliki Atau Zumwad Itu menurut gue Lebih pantas Lebih enak Dengan harga pun Sangat worth it Dibanding harus beli RF Project 2145 Ini bener-bener Menurut gue Sangat over price Itu aja sih guys ya Dan mungkin nanti Di next video Gue bakal coba Full upgrade dulu Karena ini masih polosan Mungkin kalau udah full upgrade Udah ketahuan ya Specialnya dimana Dan gue juga gak tau sih Nanti kalau udah full upgrade Kayak gimana ya Nanti tunggu aja video selanjutnya Intinya untuk saat ini Dengan kondisi kayak gini Menurut gue Terlalu over price Untuk harga sih RF Project 2145 ini guys Oke Mungkin itu aja dari gue Thank you banget Semuanya udah nonton Like, comment, share, dan subscribe Tentunya Dan kalau kalian ada saran Untuk pertanyaan terus Sejauh di kolom komentar di bawah Nanti gue pasti jawab Kalau ada pertanyaan Yang memang harus dijawab Oke So to next time Dan kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax